Hepatitis akut misterius menjadi wabah yang hampir ada di setiap negara saat ini Hepatitis akut misterius masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang Sejauh ini, informasi yang berhasil dikumpulkan di medis dunia adalah Hepatitis misterius dipicu oleh Adenovirus Adenovirus adalah sekelompok virus yang bisa menyebabkan budan bilak yang bisa dialami anak-anak Seperti apakah faktor resiko seseorang bisa mengalami Hepatitis akut misterius? Kelompok yang rentan Hepatitis akut misterius Hepatitis akut misterius yang masih menjadi tanda tanya besar membuat siapapun terutama yang memiliki anak kecil perlu mewaspadanya Selain usia, ada beberapa risiko lain yang bisa menempatkan seseorang pada kondisi ini Anak berusia di bawah 6 tahun Anak-anak berusia di bawah 6 tahun rentan mengalami Hepatitis akut misterius karena sistem imun tubuhnya belum terbentuk sempurna Pada rentan usia 6 hingga 18 bulan, anak-anak sangat rentan terhadap infeksi Hal ini dikarenakan antibodi pelindung yang diwarisi dari ibu mereka berkurang Dan anak-anak pada usia tersebut belum mengembangkan antibodinya sendiri Biasanya, anak-anak usia 8 sampai 10 bulan rentan terkena flu dikarenakan pada masa-masa inilah mereka terpapar banyak virus Namun justru, infeksi flu ini membangun imun tubuh anak secara alami Anak dengan kondisi kisi buruk rentan mengalami gangguan kegebalan tubuh Kisi buruk membuat anak-anak menjadi kurus, lemah, kurang nutrisi yang membuat mereka rentan terkena infeksi dan baparan virus Anak-anak dengan kondisi kisi buruk rentan mengalami diare yang pada akhirnya memicu pengalian nutrisi untuk respon imun Demam sebagai kondisi yang kerap mengiringi kisi buruk juga meningkatkan kebutuhan energi dan mikronutria Kondisi kisi buruk ditandai dengan berat badan dibawakan semerah kartu menuju sehat atau KMS Kekurangan vitamin A, C, D, E, mineral zinc, zat besi, dan yodium Kekurangan nutrisi-nutrisi tersebut membuat anak rentan terhadap infeksi Mengidap HIV Orang dengan HIV juga menempatkan risiko terhadap hepatitis C ketimbang mereka yang tidak mengidap HIV HIV mempengaruhi sistem kegebalan sehingga membuat orang yang terinfeksi HIV rentan akan infeksi apapun termasuk hepatitis C Menerapkan pola hidup bersih Walaupun sampai saat ini belum ada orang dewasa yang didiagnosis terinfeksi hepatitis akut misterius Namun ada kemungkinan orang dewasa dengan HIV juga terkena hepatitis akut misterius Terkait dengan imun tubuh yang lemah tersebut Semenjak kemunculan kasus pertama pada Oktober 2021 Di rumah sakit Alabama hingga sekarang Hepatitis akut misterius terjadi secara global Tercatat, anak-anak yang terinfeksi berusia 1 bulan hingga 16 tahun Kebanyakan yang terkena hepatitis akut misterius berusia di bawah 10 tahun Anak-anak berusia muda memang menjadi yang paling beresiko mengalami hepatitis misterius Beberapa gejala mencolok dari hepatitis akut ini adalah Sakit perut, diare, muntah, diikuti dengan penyakit kuning yang ditandai dengan kulit atau bagian putih mata yang menguning Hasil tes dari mereka yang terinfeksi hepatitis akut misterius adalah Peradangan hati yang parah dengan kadar enzim hati sangat tinggi Sangat jarang demam mengiringi gejala-gejala yang disebutkan tadi Menyikapi situasi hepatitis akut misterius yang masih belum diketahui penyebab pastinya Orang tua dengan anak di usia 6 tahun Diimbau untuk waspada dan selalu menjaga kesehatan anak Adonavirus muda menular dan menyebar melalui batu, bersin, dan kontak dekat dengan orang yang terinfeksi Kebersihan yang baik dan mencuci tangan yang benar Sangat penting dalam menjaga penularan penyakit Terutama yang dapat menyebabkan hepatitis akut Pastikan anak mandi setidaknya 2 kali sehari Imbau anak untuk selalu mencuci tangan setiap kali sehabis pepergian Desinfeksi permukaan yang biasa digunakan anak di rumah Dan selalu kenakan masker aja Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami